Enggak, saya cepat. Saya sebenarnya sih medisnya kan, mata itu menyenangkan bagi saya. Bicara sama Pak Menteri ini, Pak BGS ini sangat menarik. Cara mikirnya kan agak di luar jalur kita ya, maksud saya. Dan beliau kan bukan orang kesehatan, tapi bisa masuk dengan berbagai pemikiran. Saya ingin ngobrol sama beliau sih sebetulnya. Ketarik juga dengan, cuman susah nih kesempatannya. Ya itulah, saya sangat tertarik dia berpikirnya dan cara kerja dia yang luar biasa. Gini aja, sebetulnya kita jangan pernah mikir bahwa penugasan itu adalah, jadi dimanapun juga gitu, semuanya bagus. Saya jangan pernah menganggap bahwa saya dibuang lah, apalah di, apa namanya, dapat yang kerjaan yang kurang. Kan ada jabatan-jabatan yang, yang katanya prestisir ya. Karo Red kan, ya tahu, semua karo Red itu pasti esron satu katanya gitu. Nah, jadi kita itu dikasih kebebasan untuk memilih mata pelajaran mana yang kita sukai. Kita bisa selesaikan, jadi misalnya saya di kelas 1 SMP, saya udah selesai kelas 3 gitu. Jadi akhirnya pelajaran saya, saya selesaikan sampai kelas 3. Kemudian yang lain-lain yang nggak gitu saya senangi, saya ikutin aja gitu selama 3 tahun gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gunawan Setiadi, bus dari podcast secara jauh tentang obrolan orang-orang kesehatan. Jadi podcast ini membahas masalah kehidupan dan kesehatan secara umum. Nah, pada kali ini kita mendapat tamu kehormatan. Dr. Untung Susino Sutarjo, MIRSM, Master Administrasi Rumah Sakit. Beliau sebelum di jabatan funksional adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Jadi karir puncak sebagai pegawai negeri adalah, nggak tahu juga nanti kalau ada yang lain, tapi ini sebagai pegawai negeri adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum Pak, untuk... Waalaikumsalam. Silahkan, ya silahkan menyapa viewer atau... Assalamualaikum Bapak-Ibu sekalian, saya namanya Dr. Untung Susiano, MKS Pak bukan... MKS ya? Oke, maaf. Tapi memang MKS-nya, namanya belakangnya ada MMR, jadi Manajemen Magister Rumah Sakit. Oke, maaf, maaf. Perumah sakit. Ya, terima kasih bisa diundang di dalam ini, di dalam podcast-nya Pak Gunawan. Ini kebetulan Pak Gunawan juga senior saya. Dulu Pak Gunawan ini, para puskesmas sebelum istri saya, saya kebetulan pindah ke Paloh, ngikut-ikut istri. Beliau itu dokter sebelumnya. Jadi, kita menggantikan, Pak. Setahun kemudian pindah ke Sungai Duri. Eh, setahun lebih ya? Dua tahun hampir dua tahun. Ya, gitulah perkenalan, Pak. Ya, alhamdulillah bisa mencapai keberuntungan tinggi ya, memang. Ya, alhamdulillah. Sekarang ada Wamen ya. Wamen itu saya nggak tahu apa-apa lah. Itu jangan sebagai... Kalau waktu zaman SBY, Wamen itu sebagai yang paling tinggi ya. Tapi sekarang dengan keputusan Presiden yang baru agak beda. Wamen itu setingkat Menteri. Jadi sekarang belum masih... Oke. Oke, sebagai permulaan. Coba Pak Untung ceritakan tentang latar belakang keluarga Pak Untung. Apa dari kesehatan atau bukan? Ya, mas. Seperti diketahui bahwa kakek saya ini dulu lurah. Kepala desa. Kepala desa di Seborong. Pasar di Purworejo. Kampung saya. Oh iya. Orangnya keras sekali. Jadi ya... Dan jagoan ya. Jagoan, jago silat gitu. Menurut ke Bapak saya juga. Jadi memang... Tapi jarang ngomong ya. Ceritanya gitu. Namanya ya Boss ya. Jadi ya... Jadi ya itu kemudian Bapak saya adalah... Dia masuk ke Kemlu. Sebetulnya dia... Sekolah di FK dulu. Di FK, UTI dulu. Tengah nggak... Karena dorongan ekonomi lah ya. Baru tingkat tiga, tingkat dua. Dia keluar. Nikah. Kemudian... Pindah ke... Bekerja lah. Harus bekerja. Karena jam perang. Jepang dulu ya. Jadi ya... Jadi ya... Jadi ya... Jadi ya emang impian dia... Pingin anak-anaknya jadi dokter gitu. Pinginnya gitu. Cuman... Nggak pernah bicara. Nggak pernah disebutkan. Cuman kita udah... Sadarlah kalau. Kemudian dia masuk ke... Kementerian luar negeri. Ya dapet penugasan berapa kali ke luar negeri. Kita bisa sempat ikut lah. Kemudian ya... Saya dan kakak saya... Masuk ke dokteran. Dua-duanya masuk ke RKW. Tiga... Tiga kakak saya yang lain... Mereka... Swasta. Ada yang jadi pilot. Ada yang jadi... Travel Bureau ya. Di penerbangan mah. Pokoknya ini di penerbangan. Kemudian yang satu dia... Swasta dia... Sebagai... Interior designer gitu. Ya. Kayak seperti itu. Jadi. Apa namanya. Memperbaiki... Tata ruangan. Jadi keluarga saya memang... Nggak banyak. Cuman saya sekarang... Setelah berkeluarga... Saya anak paling kecil. Kemudian saya berkeluarga. Saya punya dua anak. Laki-laki berduanya. Yang satu jadi dokter. Sekarang sudah dokter spesialis. Yang satunya... Di bagian... Management deh. Jadi dia... Nggak... Nggak... Nggak masuk ke dalam... Kedokteran. Sayangnya itu aja. Cuman... Iya karena... Nggak ada dorongan dari orang tua. Jadi kita nggak pernah dorong... Mau kemana. Itu aja pak. Pak Untung... Pengalaman masa kecil apa yang mengesankan yang masih dikenang sampai sekarang? Yang paling terkesan ya waktu saya di Sweden kali ya. Waktu ikut sama orang tua ke sana. Kebetulan saya SD kemudian sampai SMP di sana. Itu pengalamannya ya banyak sih kalau mau diceritain. Tapi nanti utama lagi. Tapi yang penting cara pendidikannya yang luar biasa ya. Mereka di sana tidak pernah memaksakan kita ke sekolah. Tapi kita jadi pengen sekolah gitu. Jadi yang ditulis di... Yang ditulis di artikel atau di koran tentang Sweden itu bener ya. Soal pendidikan. Di Skandinavian katanya keibatannya di situ. Iya. Jadi kita itu dikasih kebebasan untuk memilih mata pelajaran mana yang kita sukai. Kita bisa selesaikan. Jadi misalnya saya di kelas 1 SMP. Saya udah selesai kelas 3 gitu. Jadi akhirnya saya... Pelajaran saya saya selesaikan sampai kelas 3. Kemudian yang lain-lain yang gak gitu saya senangi. Saya ikutin aja gitu selama 3 tahun gitu ya. Jadi diberi kebebasan banget kepada kita. Jadi kita kalau... Kalau udah selesai mau ngerjain apa juga terserah gitu ya. Ada banyak kurikuler gitu ya. Diajarin masak, diajarin jahit, bertukangan. Apa semua diajarin di sekolah. Jadi kita punya keterampilan. Nah selesai sekolah SMP. Itu kita udah disiapkan pekerjaan gitu. Mau kerja di mana gitu ya. Karena kita pada tahun terakhir itu dikasih kesempatan 3 bulan kayak magang gitu di perusahaan-perusahaan yang kita suka ya. Jadi mereka menawarkan kita melamar gitu ke sana. Nanti dengan keadaan kayak gitu kita bisa udah siap gitu untuk masa depan tuh udah kelihatan gitu. Oh iya nanti saya SMP mau nurusin ke SMA atau saya mau kerja aja gitu. Nanti dia kasih tau gajinya segini gini. Nanti kalau kamu SMA kamu gajinya akan lebih besar atau segala kayak gitu. Jadi jelas gitu masa depan tuh anak-anak tuh gak mikir jauh-jauh lah. Menurut Pak, untung itu bagus ya dibandingkan Indonesia atau negara-negara lain yang Pak Untung kenal? Sisi pendidikan. Ya itu memang sekarang betul di bukti mereka memang pintar-pintar ya semuanya. Jadi dikasih kebebasan itu kan jadi mereka bisa fokus kepada apa yang dia suka gitu. Dan nyatanya memang banyak ahli datang dari daerah sana ya. Di Skandinavia itu banyak sekali. Mungkin sayangannya sekarang Korea sama Jepang ya. Tapi kedengarannya Korea sama Jepang malah agak bertolak-belakang gak dengan model Skandinavia itu? Lebih lain mereka di maksa ya. Jadi ada strength-nya gitu. Di sana sih enggak ya. Jadi di sana-disana ujian sekolah itu ada sih, ada. Tapi tidak dipakai untuk kita pindah. Jadi kita waktu diuji, dia bilang kamu mau tinggal kelas atau enggak nih karena kamu ujiannya jelek. Terus dia bilang, enggak ah saya mau naik kelas. Oke deh tapi sebaiknya kamu yang ambil pelajaran yang ini-ini aja gitu. Jadi dikasih kalau dia mau itu. Tapi biasanya orang dikasih tahu gitu, saya turun aja deh. Jadi orang udah diajarin bahwa mereka tuh harus sadar juga kemampuannya. Umumnya kalau dikasih tahu gitu, kasih dia turun. Tapi enggak pernah ada ujian terus, oh kamu gagal, mesti turun gitu. Enggak, dikasih sempatan juga untuk kita memilih gitu. Yang saya senang itu. Jadi kita lebih banyak, apa namanya, diberi kesempatan untuk memilih ya. Beda banget. Di sini kan kita semua dipaksa ya. Ujian harus ikut. Enggak lulus nanti. Entah masuk perguruan tinggi harus ujian lagi. Enggak buat siapa. Si tes lagi gitu. Macem-macem ya. Pegawai negeri juga harus tes juga. Wah semuanya udah. Kayaknya enggak percaya dengan ujian-ujian yang sana. Kalau di sana sih cukup sekali aja. Jadi kalau tadi sudah disinggung tentang alasan jadi dokter ya. Sekarang, kenapa pilih karir di panggilan kesehatan masyarakat? Ada hal yang memicu atau alasan lain? Mohon dijelaskan mbak. Waduh itu pribadi banget ya. Pribadi banget. Ya kalau boleh di-share. Kalau tidak boleh ya tidak usah. Jadi sebetulnya ya ini dorongan ekonomi aja ya. Saya selesai dari Kalbar. Saya kan harus keluar dari Kalbar ya. Udah di Pak Kakandil udah bilang kamu kelamaan di sini. Ya udah. Berapa tahun? Saya lima tahun lebih mbak ya. Lima tahun. Oh iya. Kelamaan. Dia bilang ini tempat kamu ditungguin orang nih. Oh sungai duri ya. Sungai duri udah ditungguin orang. Udah harus dipindah. Jadi saya. Ya udah deh Pak. Saya daftar di mata. Saya daftar di mata. Pak. Saya kan masih setahun lagi. Saya bilang saya daftar mata. Rupanya saya diterima. Cuma saya kan gak bisa tahu diterima atau enggak gitu ya. Jadi saya gak tahu. Jadi saya setelah itu. Saya iseng-iseng ke sana. Saya tanya lagi. Saya udah diterima belum. Eh dokter. Gimana sih? Dia dimarahin. Udah tahu diterima kok tidak mendaftar ulang. Waduh saya gak tahu kan. Zaman dulu kan gak ada hampir. Jadi kita gak tahu dikasih tahu. Itu kan. Telepon kayak gitu. Apalagi di Seneguri gak ada telepon. Tapi maksudnya kasih tahu ke ibu saya. Ibu saya. Ya mungkin gak. Gak gitu lah sistemnya saya tahu. Ya kita diem memang. Yang menghamba. Diem di Jakarta. Nungguin hasilnya. Maksudnya gitu ya. Mungkin saya terlalu arogan. Jadi saya nungguinnya di Seneguri. Nah akibat itu. Disuruh 6 bulan lagi. Seolah-olah saya udah pindah kan. Dari Pontianak gitu. Terus saya. Ya bilang sama isteri saya. Ini gini deh. Saya gak. Kamu kali ini saya kasih tahu aja nih. Saya gak bisa jadi orang kaya nih. Kenapa? Saya mau masuk ke pemerintahan. Jadi ke jabat saya tuh. Pasti gak bisa dapet duit banyak. Daripada kok. Jadi dokter spesial. Terus disuruh saya bilang. Gapapa. Ngapain lupur duit-duit sih? Kenapa kamu masih duit-duit? Udah gak usah. Kamu. Senang kamu aja. Ya udah. Saya bukan seneng. Saya mau saya terpaksa. Saya seneng aja sih. Medisnya kan. Mata itu menyenangkan bagi saya gitu. Sudah lah. Ya oke dah. Saya ini aja. Terus saya. Saya daftar di Kempkes. Wah daftar di Kempkes udah setengah mati tuh. Orang dari Puskesmas. Gak punya koneksi. Gak punya apa-apa ya. Setengah mati ya emang. Saya terus terang. Di sebulan saya dilempar sana. Lempar sini. Akhirnya ditaruh di arsip lah ya. Udah gak jadi masalah. Di arsip. Di arsip. Saya masuk ke bagian ini. Perencanaannya yang med. Oh oke. Tapi saya dikasih di arsip. Suruh melakukin. Terus dari arsip itu saya belajar. Saya tahu. Saya belajar di perencanaan itu seperti apa. Kenapa begini. Apa sih yang dikerjakan ya. Saya belajar juga pakai. Bikin notus apa segala. Itu saya belajar sendiri gitu. Dari situ saya dapat ilmu. Saya terus terang. Berterima kasih lah. Dikasih kerjaan yang non-job gitu kayak gitu. Tapi saya bisa diberi kesempatan untuk latihan. Sehingga saya akhirnya bisa naik terus lah. Belajarnya emang dari situ. Oke. Pantukan di berbagai unit organisasi ya. Unit organisasi mana yang paling membuat Pak Untung itu bergairah kerjanya atau bersemangat. Walaupun pengennya pedis ya. Pengennya di klinis. Ini sudah terpaksa terjun ke situ. Nah kira-kira di unit mana yang bikin bergairah gitu. Yang paling semangat. Yang paling semangat sih kalau ngurusin SDM Pak. Jadi kepala latar belakang saya bukan manajemen SDM ya. Cuman saya sangat gembira waktu disuruh ke Pusrenggun ya. Pusat perencanaan pendaya gunaan SDM Kesehatan. Kemudian abis itu kan setelah berapa lama saya jadi kepala badan PPSDM ya. Nah itu emang menjadi suatu yang menurut saya sih. Walaupun pada saat itu terasanya orang yang bilang bahwa saya dibuang ke sana. Tapi saya menikmati. Saya malah senang gitu. Di gua. Biasanya kalau keluar peningan itu namanya di gua. Itu di Pusrenggun itu kepala biro perencanaan dulu atau setelah kepala biro perencanaan? Setelah kepala biro perencanaan. Eh sebelum. Sejauh sebelum. Jadi itu adalah. Jadi gini saya Pak. Saya pertama jadi Direktur Rumah Sakit di Kesabatan Pak. Kemudian Pak Menteri minta saya masuk ke Pak Menteri. Saya masih ingat tuh dipanggil Pak Menteri marah-marahin. Karena saya gak mau pindah. Pak Menteri siapa? Pak Suyudi. Pak Suyudi. Bila bilang kamu masuk ke sini deh berang. Tolongin saya. Saya bukan apa-apa Pak. Saya senang sekali di rumah sakit. Karena memang hidup saya. Ilmu saya dari situ. Udah kamu masuk ke sini. Saya perintahkan. Ya udah saya nurut lah. Perintah beliau masuk. Supaya saya dikasih ke pelayanan dasar. Pelayanan medik dasar. Puskesmas. Ini kalian cocok Pak untung sini karena jagonya Puskesmas. Wah. Saya bilang gak Pak. Rumah sakit saya. Itu tetap aja dah. Saya kerja. Nah itu yang pertama saya masuk ke Pemkes. Apa namanya? Ya sebagai pejabat. Tapi saya lebih senang di rumah sakit. Daripada di Pemkes terlalu banyak politiknya ya. Tidak capek. Pak Gun tahulah. Ya habis itu baru Pusren Gun. Kemudian saya jadi Direktur Kesehatan Kerja. Kemudian jadi Kapus Bangkes ya. Puska Bangkes ya. Puska Bangkes kan. Baru jadi Karoren. Terakhir jadi. Karoren itu terakhir. Terus section ya. Terus gak? Kepala badan TPS-nya. Oh badan TPS-nya. Baru abis itu jadi. Eh. Saya jadi staff Ali Menteri dulu. Sorry. Dari Roren jadi staff Ali Menteri dulu. Jadi memang jalannya dari bawah. Semua dilewati. Ini Pak Untung ya termasuk sukses lah dalam karirnya itu di Kemenkes. Nasihat apa atau apa yang perlu dinasihatkan kepada yang masih muda-muda itu kalau ingin berkarir di Kemenkes? Walaupun sekarang situasinya berbeda ya. Sistemnya mungkin berbeda. Tapi kan mungkin ada beberapa prinsip yang menurut Pak Untung itu perlu dipunyai lah kalau ingin sukses berkarir. Wah itu susah tuh ya. Saya gak pernah punya. Pengalaman aja ya Pak. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya gini aja sebetulnya kita jangan pernah mikir bahwa penugasan itu adalah. Jadi dimanapun juga gitu semuanya bagus gitu. Saya jangan pernah menganggap bahwa saya dibuang lah apalah di apa namanya dapat yang kerjaan yang kurang. Kan ada jabatan-jabatan yang kata prestiser ya. Ya Karo Red kan. Ya tak gue tau semua. Karo Red tuh pasti ya seron satu katanya gitu. Itu sama saya. Sama Pak Iwan. Sama Pak Bayu nih belum ada jaya seron satu. Tapi emang kayak gitulah. Apa namanya. Itu bener-bener prestisnya gitu. Jadi jangan. Wah saya belum jadi karo Red nih. Berarti saya payah nih. Gak usah gitu. Kerja lah terbaik di tempatnya. Aku kan apa yang terbaik lah. Jadi gak pernah nyesel ditaruh di mana. Kita seneng aja. Gak pernah. Saya gak pernah. Ada yang bilang. Oh kamu dibuang sih. Oh iya ya. Sampai saya. Baru tau gitu. Eh kamu dimasakkan menteri loh. Sekarang sih. Saya dimasakkan. Kenapa saya salah saya? Nampain nanya. Lu nanya aja dong. Saya om. Enggak ada kamu salahnya. Ini aja deh. Kurang komunikasinya kurang. Saya ngomongnya jarang. Itu aja. Saya bilang oke. Gak apa-apa. Saya perbaikilah nantinya. Jadi emang. Kadang-kadang tuh. Orang suka bilang. Aduh saya dipindahin disini. Aduh gue nanti. Ini job jelek nih. Gimana sih gue. Salahnya apa ya. Ah tenang-tenang aja. Kerjain aja dulu. Nanti kalau udah. Susah kan kita bisa nanya. Orang. Jadi maksud saya ya. Just do it gitu ya. Gak pernah. Nunda waktu. Atau nunda. Dengan. Karena ada emosional gitu. Nikmatin aja. Semua kerjaan. Sekarang agak beralih tentang masalah kehidupan secara umum. Iya. Pak Untung. Ya pengalaman untung kan banyak teman-teman. Ini berandai-andai. Misalnya Pak Untung diberi kesempatan ngobrol dengan tiga orang. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal ya. Ini kan berandai-andai. Kira-kira siapa yang Pak Untung pilih? Ini ngobrol kayak apa nih? Yang ngobrol yang ada seriusnya. Ada alat kamu mau tanya. Atau mau apalah gitu lah. Saya paling. Gak saya sih gak banyak. Saya ngobrol sebetulnya sama almarhum. Saya paling senang ngobrol sama Pak Broto almarhum. Kira-kira itu guru. Guru saya lah. Saya banyak mencontoh. Cara beliau berpikir. Apa namanya? Menyelesaikan masalah ya. Itu luar biasa. Sayang ya COVID lah. Mengambil ini. Cuman maksud saya ya beliau ini sangat membawa cara hidup saya ke arah yang benar itu menurut saya banyak. Yang tadi saya sampaikan kerjain aja dimanapun dia berada juga. Kerjain aja sesuai kebaiknya. Dan orang akhirnya mengaku bahwa memang Pak Broto itu hebat. Cuman itu beliau aja sih kalau yang lain-lain ini saya bicara dekat. Saya gak gitu. Yang kedepan. Kedepan. Yang tahan menggali sesuatu atau apa. Jadi bukan masalah lalu. Saya ingin bicara sama Pak Menteri ini nih. Pak BGS ini sangat menarik. Cara mikirnya kan agak di luar jalur kita ya. Maksud saya. Dan beliau bukan orang kesehatan. Tapi bisa masuk dengan berbagai pemikiran. Dan saya ingin ngobrol sama beliau sih sebetulnya. Tertarik juga dengan. Tuhan-tuhan susah nih kesempatannya. Cuman ya itulah. Saya sangat tertarik. Dia berpikirnya dan cara kerja dia yang luar biasa. Apa namanya. Hampir sama dengan Pak Agus Martowin. Apa sih Menteri Keuangan Indonesia. Gak ada capeknya gitu. Maksud saya gimana. Itu saya mencari tahu gimana obatnya. Padahal bukan orang kesehatan ya. Tapi hebat. Satu lagi Pak Betul. Wah satu lagi ya. Menarik soalnya pilihan-pilihannya menarik. Jadi saya ingin tahu juga. Aduh siapa ya. Ya gak saya kenal ya. Siapa aja. Siapa ya. Pingin juga ngomong sama ini ya. Apa namanya. Siapa Gates. Oh Bill Gates. Bill Gates ya. Karena dia juga gitu. Saya ingin tahu aja cara mikir dia kayak gimana gitu. Bisa sampai ke situ ya. Usahanya memang dia filantropis yang hebat banget. Dia walaupun kaya. Tapi dia ngasih uang banyak sekali gitu. Untuk ingin tahu juga gimana sih orang bisa begitu. Orang kaya kan banyak. Cuman ya yang se-filantropis kayak dia. Susah banget gitu cari ya. Berapa miliar. Berapa ratus miliar dolar ya sembahkan. Itu kan luar biasa. Ya kayak gitu-gitu. Itulah. Tiga orang mau dicari. Tidak bisa ngomong. Ya siapa tahu nanti ada. Ada kesempatan kita tidak tahu. Ini kalau kita bisa meniru Pak B.J. Habibie. Presiden. Beliau kan membuat film tentang apa bisa dengan Bu Ainon Habibie. Ya sebelum meninggal itu untuk peninggalan. Kalau Pak Untung punya kesempatan membuat film tentang kehidupan Pak Untung itu kira-kira temanya apa itu Pak Untung? Susah ya ya. Jadi ya temanya apa ya? Ya bekerja saja lah. Nanti rejeki datang sendiri gitu ya. Gimana? Rejeki hidupnya itu ya. Kita melaksanakan yang terbaik. Bantu orang lain. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan nanti manfaatnya. Insya Allah kan juga. Saya rasakan itu kan biasa. Kalau kita kasih baik ke orang. Orang pasti balikin lagi ke kita ya. Mudah-mudahan keluarga kita bisa. Jadi kalau mau. Itu sih memang susah ya. Saya kan nggak sepopuler kayak Pak Abibie ya. Ya maksudnya. Saya senang melihat orang-orang yang bisa membantu orang lain dengan seluruh kekuatan dia gitu. Dengan semua sumber daya yang dia punya. Dan dia tetap bahagia. Itu yang saya ingin menyebarkan itulah. Jadi kita jangan selalu mikirin. Waduh saya ini sengsara aja. Tapi gimana kita bisa bantu orang lain. Sehingga. Ya kalau bantu kan belum tentu kita dapat apa-apa dari situ. Tapi kita bisa dapat yang lain. Yang lebih baik mungkin. Daripada apa yang ada. Kalau saya prinsipnya itu ya. Kalau bisa di film kan ya. Itu. Jadi orang jangan terlalu ngeluh. Apa minyak goreng. Tidak ada ribut ya. Kita cari yang lain. Masa. Minyak goreng aja. Sampai kayak begitu. Antri-antrian itu kan mencerminkan. Apa ya. Terlalu cepat. Berini ya. Apa namanya. Bikin gaduh gitu ya. Terlalu cepat untuk menjadi gaduh gitu. Atau kisruh atau mikir. Jadi bingung. Padahal kita kan. Hidup kita masih panjang. Masih banyak alternatif yang kita bisa gunakan. Bukan hanya itu. Oke. Pak Untung. Selama ini sampai sekarang. Apa kesalahan paham orang tentang Pak Untung? Ya orang mungkin saya orangnya galak Pak. Itu aja. Jadi. Saya merasakan sekali sekarang. Kalau saya minta. Orang itu kalau mau ketemu saya. Kayaknya. Takut dimarahin. Emang mungkin saya mukanya muka marah. Saya gak tau. Tapi saya menyesal mungkin. Mungkin karena saya berusaha untuk tidak memberikan. Apa namanya. Raut muka yang. Yang menyenangkan ya. Dan selalu kelihatannya kayak marah. Tapi sebenarnya bukan marah. Saya pinginnya. Cepat dijalankan. Kemudian aman. Bermanfaat. Efisien. Ya kayak gitu-gitulah biasa lah ya. Yang apa ya. Yang diinginkan oleh. Semua orang. Supaya masyarakat juga telah menyenangkan. Cuman karena. Modelnya mungkin saya agak keras. Itu aja. Tapi saya. Menyesali. Terus terang. Saya sampai enak gitu. Kalau datang. Saya takut dimarahin Pak Untung. Ini. Sudah bukan. Saya tidak menjabat lagi. Mau marahin aku. Datang-datang aja. Tepat saya ngobrol-ngobrol aja. Itu aja Pak. Pak Untung selama ini. Pernah mengalami kegagalan. Dan gimana ngatasi kegagalan tersebut? Ya. Gagalan sih. Iya Pak ya. Saya pun. Ada misalnya. Saya. Ya banyak sih ya. Masih saya usaha. Untuk. Menyusun suatu. Apa namanya. Katakanlah. Kebijakan atau apa. Tapi gak disetujui oleh pimpinan. Nah itu kan gagal gitu. Cuman ya. Kita berusaha untuk cari. Ada juga. Saya gagal. Mungkin. Lurupan saya ingin masuk juga. Sama dengan Pak Gun tuh. Motor lain. Saya gagal. Gagalnya karena saya gak bisa. Tinggal di luar negeri. Sendirian Pak. Sama buah-buah. Jadi. Jadi susah saya. Akhirnya ya. Gagalnya disitu. Apa namanya. Saya gak masuk. Gak terusin Pak. Ya. Sebenarnya sebentar. Saya dimarahin. Nama WHO. Mungkin WHO. Sekarang. Selama saya itu. Gak. Jadi gak apa-apa lah. Saya sekolah dalam. Gak terusin Pak. Peganggalan saya besar. Banyakan di pendidikan. Ya. Ya. Lebih senang kerja. Daripada. Ikut pendidikan. Itu aja. Kalau pendidikannya kayak kerjaan. Nah itu. Marih. Kebetulan UGM menyediakan. Kelas jauh. Saya gak usah ke Jogja. Ada yang di Jakarta. Dan kebetulan saya juga jadi. Apa namanya. Disuruh ngurusin. Apa namanya. Pelaksanaan pendidikan itu. Jadi saya kayak. Rasanya kayak kerja kan. Tapi saya sekolah. Pak. 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 Untung ngelola. Ngelola juga gitu. Iya. Saya ngelola. Pendidikan yang di Jakarta Pak. Oh. Jadi waktu itu. Pak Laksono. Prof Laksono bilang. Gimana kalau ada yang di Jakarta. Tapi. Mesti ada yang ngelola. Ya saya aja yang ngelola. Saya bilang. Dan saya ikut. Ikut. Jadi mahasiswa juga. Jadi enak. Jadi rasanya kayak. Pagi saya kerja di KMKES. Sorenya saya di. Pengelola. NMRU. Sampai akhirnya sekarang diambil alih semua sih. Karena. Katurannya gak boleh. Apa namanya. Kita keluar dari kampusnya. Iya. Oke. Menurut Pak Untung. Sifat atau karakter. Orang seperti apa yang. Pak Untung sangat hargai gitu. Orang yang. Yang saya belum bisa. Sampai sekarang. Yaitu mendengarkan dengan baik Pak. Orang yang bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian memberikan. Apa namanya. Setelah dia menganalisis. Dia memberikan. Jawaban. Jadi karakter yang. Memang. Apa ya. Tidak cepat mengambil keputusan. Tidak cepat mengambil keputusan. Video benar-benar matang. Dalam. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah. Pak Broto itu. Mengajarkan saya. Untuk. Jangan terlalu cepat. Mengambil keputusan. Jadi. Lihat dulu. Ada berapa. Aspek yang harus kita lihat. Sebelum kita ambil keputusan. Saya turut tidak hampir. Itu yang membuat. Karakter saya jadi. Walaupun saya bilang. Tidak mudah gitu ya. Mendengarkan orang. Terus-terus. Ya Alhamdulillah. Selama menja. Beterja ya. Saya manfaatkan dengan cara gitu. Saya dengerin dulu. Saya senang orang yang mendengarkan dulu. Baru dia. Bicara. Kedua ya. Karakter orang yang suka. Menolong orang ya. Membantu ya. Banyak orang kaya sih. Cuman. Yang bantu orang. Itu. Tidak banyak ya. Sebenarnya. Ya kalau bantu-bantu. Hanya. Cuman. Ngasih. Apa namanya. Zakat atau apa. Itu kan. Keharusan agama. Tapi kalau. Lebih dari itu. Nah itu yang. Menurut saya yang luar biasa. Saya melihat banyak ya. Saya. Almarhum Panigoro itu. Kemarin juga. Ryo juga. Banyak nyumbang ya. Saya baru. Saya kaget. Karena. Dia meninggal gitu. Itu saya lihat. Loh kok banyak pun kan ya. Orang pada. Melayatnya selain beliau. Bos besar juga. Tapi saya tanya-tanya. Loh ini kok ada LSN. Pada segala. Rupanya dia bantu. Jadi dia memang banyak. Memberikan bantuan. Pada LSN-LSN itu saya. Nebatan. Jadi emang. Dia manfaatkan. Sumber dayanya. Untuk. Kebaikan orang banyak. Itu. Karakter yang baik. Gitu loh Pak. Jadi. Pak Untuk. Sekarang kan pasti. Ya saya tidak tahu pastinya. Pak Untuk kan mungkin tidak sesibuk waktu. Sebagai. Sekjen. Gitu. Kalau uang bukan faktor. Inginnya itu. Waktunya dibantarkan. Untuk apa lagi. Kalau bisa. Jadi ini lebih banyak main ide ya. Oh saya masih pinginnya ini ini. Gitu. Apa ya. Sekarang sih. Tanya kerjaan sih. Oh banyak kerjaan. Saya belum. Karena kebetulan ditaruhnya di. Hubungan luar negeri ya. Sekarang saya ini. Banyak sekali. Pertemuan. Tentuan. Apa namanya. Luar negeri ya. Karena G20. Apa segala nih. Jadi emang. Saya bantu aja disana. Untuk melihat. Kalau ada yang tidak sesuai gitu. Bantu-bantu lah. Bantu. Dan banyak sekali. BHO apa segala kan. Selain juga. Ada kebijakan-kebijakan. Yang berkaitan dengan teknologi. Dua tugas. Yang saya ditempatkan disitu. Saya. Tadinya gak disitu. Cuman gak tau gimana Pak. Saya ginta saya ke sana ya. Dibukti aja lah. Saya gak. Saya gak. Ya seperti saya sampaikan gitu. Tadi saya gak pernah nolak. Kalau ditugaskan dimana aja. Saya sih terima aja. Walaupun orang bilang. Wah nanti ini. Susah dapet kredit point. Atau segala. Gak jadi masalah lah. Nanti kita buat. Kredit point sih. Bisa dicari. Sekarang di KNK itu agak lain. Bener-bener Pak Gun. Jadi jabatan itu hanya tinggal S52 aja kan. Tentu gak banget itu udah hilang. Jadi semua jadi jabatan fungsional. Jadi yang kita cari itu adalah angka kredit. Kalau angka kredit dapet. Ya kita udah tenang. Sekarang ada sistem lagi. Baru lagi. Itu dengan. Ya sistem kredit juga. Jadi tiap hari kita dimonitor. Tunjangan kinerja kita. Apakah diraksanakan. Atau janji kita. Itu kemudian. Kalau kita memenuhi. Ya kita akan dapat tunjangan. Tunjangan kinerja. Lumayan sih besar. Itu lebih besar gaji soalnya. Jadi sekarang Pak untung juga terima itu ya. Tunjangan kinerja gitu-gitu. Ya terima Pak. Terima. Ya lumayan lah. Jadi kalau dulu kita kan SPJ melulu. Sekarang dari situ. Cover lu ya. Sekarang tercover dengan. Ya gak tercover semuanya. Cuman ya lumayan lah. Daripada tidak sih. Menurut saya cukup lah. Kalau untuk jauh-jauh negeri sih. Kita ada. Kita penuhi semua. Kalau. Bu Untung itu. Teman kuliah ya. Iya. Teman kuliah. Dulu. Dia lulus duluan tapi. Dulu setahun di atas saya. Dia angkatan dia. Atas saya. Ya ya. Cuman umurnya sama mas saya. Saya kan terlambat masuk. Dia terlalu cepat masuk. Nah itu aja gitu. Ketemunya di tengah-tengah. Pak Untung ingin dikenang sebagai apa ya? Kalau semua orang kan pasti. Sejarah apa yang ingin ditinggalkan? Kalau sekarang belum tercapai ya. Masih ada waktu untuk. Membuat sejarah. Nah sebetulnya sih udah mudah Pak saya sih. Kalau waktu saya. Dihentikan itu. Anak. Ya teman-teman itu. Menyatakan saya itu seperti. Apa sih. Tukang masak ya. Chef. Jadi meramu semuanya. Kemudian memasaknya sebagai jadi. Itu aja. Jadi dia. Menyatakan saya sebagai. Tukang masak lah. Itu judukan saya sama anak gue. Apa yang saya. Ini kan tadinya memang. Saya ini tidak. Mengambil jalur tidak pensiun itu. Karena. Saya ingin menjaga. Apa yang sudah dibuat. Di masa lalu. Supaya saya jalan. Pengen lihat juga gitu. Hasilnya kayak gitu. Kita menjaga lah. Melihat bagaimana sih prosesnya. Yang dulu. Kita buat. Sampai sekarang. Ya memang. Kita lihat. Ada banyak. Perubahan. Jadi ya. Itu masih digunakan sih. Menurut saya sih. Apa yang kita buat waktu itu. Masih. Dilaksanakan. Sampai sekarang. Itu aja sih. Saya lihat. Kalau. Ini ya. Apa namanya. Wah. Ini nanti. Dia ngeriak lagi kayak kita. Saya gak mau. Ceritalah. Apa yang saya udah hasilkan. Sebetulnya ada sih. Cuman ya. Kalau diceritain. Gak enak saya rasanya. Karena. Ini emang kerja rame-rame ya. Iya. Kita buat juga rame-rame. Yang. Dari yang kecil sampai ke profesor. Itu kan kita gunakan. Walaupun. Ide awalnya dari. Dari saya. Cuman. Maksud saya ceritain. Ini yang buat saya. Gitu kan. Gak aduh. Kalau di. Semua kerjaan saya. Saya lihat sih. Dan bagaimana prosesnya. Sampai sekarang. Kalau masih diperima ya. Itu yang. Saya syukuri gitu. Padahal. Berarti apa yang. Saya buat dulu. Memang. Bermanfaat. Itu aja sih. Oke. Apa hobi Pak Utung. Selain kerja. Gitu-gitu. Hobi apa yang dilakukan. Saya hobinya. Olahraga Pak. Sebetulnya ya. Jadi saya senang jalan pagi. Apa. Lari pagi gitu. Ini kan saya di. Operasi juga. Karena. Saya agak sulit. Jalan pagi ini. Karena. Ada penyempitan. Di. Kelam belakang. Ya. Entah di. Apa namanya. Dihilangkan penyempitannya. Sehingga saya bisa. Lari lagi. Ya Alhamdulillah. Kayaknya sih. Ada perbaikan sekarang. Terasa. Saya bisa. Lari bisa. Nah ini. Walaupun ya. Sekarang lagi. Recoverin. Kira-kira. Kalau. Setelah pensiun nanti. Pak Untung ingin. Ngerjakan apa Pak. Isi waktunya. Dengan apa. Ya. Paling. Jadi konsultan lagi Pak. Ya. Sekarang Pak. Nggak boleh jadi konsultan. Karena masih. ASN. Yang di situ. Yang di situ. LV nanti ya. Jadi. Awalnya memang gitu. Jadi saya. Sebetulnya. Pengen. Jadi konsultan terus. Cuman. Anggarannya. Tidak tersetia. Jadi. Tidak bisa. Pada saat itu ya. Beda dengan sekarang. Mas. Sekarang tuh. Menterinya. Bisa. Nyawa konsultan. Banyak pun deres. Tapi waktu saat itu. Menterinya. Kedijakannya. Bukan di situ. Jadi. Tidak bisa jadi konsultan. Saya jadi. Mereka saya jadi. Memperpanjang itu ya. Untuk jadi konsultan. Tetap menjadi konsultan. Alhamdulillah dimanfaatkan. Apa hal unik. Tentang Pak. Untung ini. Yang. Mungkin bisa. Apa. Sebagai pelajaran juga. Untuk orang-orang. Aduh. Mereka apa ya. Saya cipta waktu saya di. Saya di. Taluh aja mungkin. Sama juga. Oke. Yang menarik itu mungkin. Menarik ya. Jadi. Saya tuh. Waktu lulus tuh. Pastikan ada. Dokter yang udah senior datang. Menciptakan bagaimana hidupnya gitu ya. Yang pernah ke daerah. Dia menciptakan bahwa. Dia dibayar dengan ayam. Oh iya. Saya seneng banget. Tapi. Saya di. Di. Taluh itu. Gak pernah dibayar pakai ayam nih. Gak pernah sampai. Udah setahun gak pernah ada. Tiba-tiba datang orang bawa ayam. Dia minta berobat. Wah saya mikir. Ngidih yang di kesempatan saya dibayar pakai ayam. Lalu dibayar pakai ayam. Oke. Terus dia. Dia berobat. Selesai berobat. Terus dia bilang. Berapa Pak? Ya dulu kan cuma 1.500 yang kita. Terus dia tanya. Pak saya mau naik. Kalau Bapak beli ayam. Sekilo berapa? Kok naik sama saya? Cuma dokter. Ya Bapak berapa? Sekilo. Ya. Saya bilang ya. Seribu Pak. Saya bilang sekilo. Oh iya. Sama deh yang dipasang. Oke. Terus gimana? Ini ayam 2 kilo Pak. Ini itu Bapak deh Pak. Tapi kembaliin 500 rupiah ya. Udah jadi saya mesti kembalikan 500 rupiah. Tapi dapet ayam. Ya itu. Suka duka di. Apa nanya. Ngobatin orang di pendalam. Tapi saya suka. Itu pertama kali dan terakhir kali saya dibayar dengan ayam. Habis itu orang pake uang terus. Bayar. Ada yang gak bayar juga Pak. Kalau. Ya tidak. Kalau hutang gak ada ya? Hutang banyak Pak. Jadi saya. Pengalaman lagi nih waktu di Sungai Duri. Saya banyak orang berhutang pada saya kan. Jadi saya waktu itu pindah. Saya belum tagihim. Banyak sih. Sampai. Ya soalnya saya cerita sampai jutaan lah ya. Pulang jutaan lah kalau boleh. Jadi saya. Abis duir di Jakarta. Saya balik lagi ke sana. Pengen tarik hutang-hutang saya kan. Ya ke sana. Semua biasa lah. Lupa. Bayar. Tapi yang menarik. Saya kesana. Terus. Orang berbual. Eh. Pak dokter udah datang. Dia bilang. Ayo kita udah 6 bulan nih. Kakak punya dokter loh. Dokter mengganti saya. Mana nih saya. Jadi saya ke puskesmas. Saya ajak dokternya pergi ke pasar. Kenalin. Ini dokter yang baru. Kok dia. Dia sering minum kopi. Tapi gak pernah bilang dia dokter. Yaudah ya saya. Bayar hutang saya. Bayar. Akhirnya pada bayar. Oh udah ada gantinya. Dia mikir karena gak ada dokternya. Jadi saya akan balik gitu. Jadi dia gak bayar-bayar. Utang saya. Tapi hutangnya ya. Kaitan dengan. Dengan yang lain lah. Bukan. Bukan. Luguhan yang praktek. Toppratek sih saya. Ada bisnis juga. Ada bisnis lah. Punya kebun ya. Di sana. Sekarang masih iklan. Oh udah gak hilang pak. Udah. Udah gak lagi. Udah saya serahkan kepada mereka. Saya. Saya. Wakafkan ke. Tanah. Mungkin lah. Saya juga. Mesti ada di sana terus. Kan punya kebun pak. Mesti nempel gitu. Kalau gak di. Iya. Pak Untung. Pertanyaan apa yang. Belum saya ajukan. Pak Untung ingin ditanya. Nah ini ya susah nih. Apa ya. Ya boleh tanyakan tentang. Apa ya. Saya isi. Ke masa depan saya pak ya. Ya ya silahkan. Silahkan cerita pak. Betulnya saya sih. Pengennya. Saya bisa ngeliat. Sucu-sucu saya nih. Jadi. Orang-orang yang. Yang bisa. Memberikan sumbangan banyak. Kepada masyarakat segitu ya. Pengenian saya sih. Kalau bisa ya. Cuma saya gak tau. Usia kan. Yang punya. Allah ya. Kita cuman di alam. Ya. Mudah-mudahan kalau dikasih sempatan. Alhamdulillah lah. Bisa ngeliat. Sucu saya nikah. Atau apa-apa. Yang itu luar biasa. Ya sekarang kan. Cuman itu aja hidup kita kan. Mau ngapain lagi. Anak kan udah jadi semua. Gak. Gak. Ini lagi. Kita gak usah. Kerjain lagi. Mereka cari sendiri lah. Semua. Itu sih impian saya. Kalau ditanya impian saya. Oh ya. Apa nasihat Pak Untung untuk. Anak-anak lurusan SMA yang bikin jadi dokter atau tenaga kesehatan? Saya sih gak pernah mendorong ya. Karena mesti diketahui bahwa profesi dokter itu mulia banget dan sulit dicapai. Maksud saya untuk menjadi dokter yang baik. Saya agak kecewa juga melihat teman-teman atau adik-adik gitu ya yang jadi dokter. Cuman kerjanya tuh nyari uang aja gitu ya. Misalnya. Memang pinter sih mereka. Saya gak bilang. Terus kepinteran ini mereka ini yang dimanfaatkan untuk cari uang. Misalnya ada orang yang praktek satu pasien. Itu misalnya 1,2 gitu. Menurut saya. Aduh. Mahal bener ya. Apakah dia. Ya saya yakin sih dia pasti memberikan. Tapi orang-orang udah denger gitu aja dah. Aduh mahal bener. Saya males jadi kesana. Saya ngerti sih dia meningkatkan tarifnya. Karena dia ingin mencegah supaya orang jangan banyak. Berobat ketiga gitu. Udah kewalahan gitu ya. Kerja sampe diapun 2 pagi lah. Sampe diapun 3 pagi. Cuman apakah dengan cara gitu gitu. Meningkatkan tarifnya gitu. Sampai berapa kali dari wajar lah. Saya gak tau. Jadi saya pinginnya kalau jadi dokter ya jadilah dokter. Banyak sih sebetulnya dokter-dokter yang memang dia pingin nolong orang. Kalau pingin nolong orang ya nolong aja. Bener gak usah jadi. Pingin apa namanya kaya. Kalau pingin kaya emang susah ya. Kayak tadi awalnya saya bilang sama istri saya. Saya gak bisa bikin namu jadi orang kaya nih. Karena saya jadi pegawai negeri. Ikut jabat. Kalau mau jadi kaya ya saya mesti jadi dokter spesialis. Itu udah menantang di dalam otak saya. Jadi. Emang pasti pendapatannya lebih banyak. Daripada kalau kita jadi jabat. Atau berjaya di kementerian lah. Jadi itu ya Alhamdulillah lah. Saya bisa melewati masa-masa itu ya. Sudah selesai. Jadi sekarang tinggal bagaimana ya. Adik-adik ini kalau bisa ya jangan jadi. Kalau mau jadi dokter-dokter yang benar lah. Ya. Yang memang niatnya untuk nolong orang. Saya yakin banyak kok yang kaya gitu. Ya mudah-mudahan yang sedikit itu bisa berubah juga. Jadi ya. Ke arah yang banyak. Apa namanya. Lebih banyak pada nolong orang. Dibandingkan dengan dia hanya mempunyikan diri dia untuk kekuasaan materi. Gitu Pak Agud. Ya ya ini pertanyaan terakhir. Reboot di Kemenkes itu kan lebih kecil daripada rewardnya ya. Apa namanya. Penghasilannya lah. Kalau di Kemenkes itu lebih kecil daripada kalau jadi spesialis. Nah padahal Kemenkes yang penuh juga ada dokternya tidak. Nah kira-kira gimana strategi Pak Untung kira-kira saran-sarannya supaya rekrutmen untuk di Kemenkes itu juga yang terbaik Pak. Ya sebetulnya sih enggak. Kalau sekarang sih enggak kecil-kecil amat Pak ya. Enggak. Enggak. Ada banyak. Apa namanya. Kalau jadi pejabat. Banyak sekali. Banyak. Yang didapat dari tukinnya lumayan besar ya. Bersaya. Jadi dia. Memang kalau mengandalkan SPJ. SPJ sekarang sih dikit sekali. Karena memang jauh sekali dibandingkan. Zaman normal kita dulu. Sekarang sih kecil sekali. Jadi dia dari dapat dari tukinnya lumayan. Dan dia ada juga dari tempat-tempat lain yang bisa sesuai dengan kemampuan dia. Yang tumbuh kerja bisa disewa gitu. Kalau dibilang. Tapi untuk jadi benar-benar. Wah Sultan ya. Memang enggak bisa lah. Enggak bisa ngalahin. Seperti spesialis. Soalnya itu kan unlimited ya. Mereka yang dari pasien. Sanggupan membayar aja. Yang diutamakan. Kalau ininya sih. Apa namanya. Sumber dananya kan unlimited. Kalau kita udah disenangi orang ya. Pastinya. Dia mau berapa aja dia akan bayar. Oke Pak. Kira-kira pesan apa yang ingin Pak Untung sampaikan kepada nanti orang-orang yang melihat video ini. Kalau kita membuat film kan mahal Pak Untung. Jadi dengan video ini kan. Itu kan bisa di Youtube kan bisa lama juga itu. Yang bisa banyak menjaga orang banyak. Nah kira-kira pesan apa atau ya pesan-pesan apa? Ya pesan saya pada semuanya. Ya kita menjalani hidup kita tuh dengan sebaik-baiknya. Bekerja sesuai dengan apa yang diberikan sebaik-baiknya juga. Jadi dengan cara gitulah kita bisa mendapatkan karir yang bagus. Dapat penerimaan masyarakat yang bagus. Dan mudah-mudahan ya mendapatkan juga rejeki yang bagus. Menurut saya rejeki kan enggak hanya uang aja. Tapi yang banyak. Yang lain-lain juga oke. Jadi menurut saya selama kita niatnya itu sih. Saya yakin masa depan kita akan baik. Jadi saya selalu menyatakan ke anak buah saya. Pak Gun duduk bos ya. Jadi kita enggak tahu. Ya jangan kerja karena uang. Nanti kerja karena memang itu tugas kita. Kita selesai kan. Nanti uangnya akan datang sendiri. Kalau kita ingin cari uang. Nah itu pasti dekat dengan penyalanggunaan. Integritas kita akan hilang. Jadi lebih baik kita kerja aja. Nanti kita lihat aja hasilnya kayak apa. Biasanya sih cukup memadai. Kalau saya sih melihat pengalaman saya ya. Walaupun apapun juga. Pemberian kita bersyukur lah. Pokoknya bisa hidup sampai sekarang dengan benar-benar baik. Itu aja Pak Sarataya Pak. Jadi just do it. Do it the right thing. Terima kasih sekali mauntun. Satu kehormatan bagi saya ini. Sama-sama Pak bagi saya juga Pak. Terima kasih kita akhirnya sampai sekian. Sampai nanti kita ketemu lagi. Amin, amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Objektif. Ya, I see.